hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya bersama saya bunda alia gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin seperti biasa yang udah mengklik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa juga di tekan nobong loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah di video kali ini saya mau ngeliatin sama kalian suasana pagi hari di rumah saya ini terasnya bener-bener berantakan banget kalian bisa ngeliat sendiri kan emang tadi malam gak saya rapihin badan saya udah bener-bener capek banget kemarin malam alia itu bener-bener rewel banget 4 jam saya tuh gak tidur dari jam 12 sampai jam 4 makanya semalam ya udah saya biarin rumah itu berantakan oke lanjut ini mau ngeliatin kamar kalian bisa ngeliat sendiri itu jajanan gopean banyak banget alia pagi-pagi udah minta jajan karena kan sekarang disapi jadi kalau pagi-pagi emang wajibun banget makan jajan kah atau makan nasi terus bad cover juga itu berantakan banget nah saya juga habis unboxing tapi nanti ya unboxingnya saya bakal taruh di tengah-tengah video aja biar kalian tetep enjoy nontoninya atau biar kalian itu kepo bunda alia beli apa lagi ya kira-kira nah ini pagi-pagi sinetron di indosiar udah main aja aduh jan padahal ini baru jam setengah 7 ya tapi udah on the way aja di tv nah oke lanjut untuk kamar alia mah yang gak berantakan karena kan gak buat tidur kalian bisa ngeliat sendiri kan masih rapi aman dan kendram oh iya kemarin banyak banget eh bukan banyak sih ada beberapa yang ngomong sama saya bunda alia kalau ngomong jangan lebay dong jangan alay gitu aduh lah mohon maaf banget ya bukannya saya lebay atau alay tapi emang saya tuh kayak gitu loh saya pengen jadi diri saya sendiri ya saya jadi orang tuh ya kayak gini nyimak aja ya saya tuh lagi nge-shoot area rumah saya saya bakal ngelanjutin cerita yang tadi jadi gini ya saya pribadi tuh orangnya kayak gini kalau orang itu diajak ngomong kok emang serius ya saya bakal mengikuti gitu ya serius juga nah kalau orang itu diajak ngomong kok suka kayak becanda ya saya bakal mengikuti juga orang itu untuk becanda nah kalau yang diajak ngomong saya ke orangnya datar gak suka becanda gak suka serius ya saya bakal kayak gitu juga karena saya pribadi ya orangnya itu bener-bener sukanya becanda kalau kalian yang udah sering ngikutin youtube saya Atau suara saya Kalian pasti paham sendiri Kalau saya pribadi Orangnya itu emang suka banget bercanda ya Gak suka yang terlalu serius gitu lah Nah terus Untuk kalian yang komen Kurang bagus di youtube saya Saya juga gak marah sama kalian Itu semua bakal saya terima ya Namanya saya udah terjun Di dunia youtube Pastikan ada juga yang komen negatif Positif Itu semua bakal saya terima Kalaupun emang terlalu negatif Yaudah saya biarin aja gitu Kalau seandainya dipikirkan Itu malah bikin kita stress sendiri ya Makanya walaupun ada yang komen negatif di saya Saya tuh bakal bales dengan slow aja gitu Biasa aja ya Dengan tanggapan Terima kasih bunda untuk masukannya Saya bakal jawab kayak gitu Bukannya saya malah ngejek atau kayak gimana ya Karena saya tuh gak suka ya Cari masalah sama orang Kalau kalian ngeh ya Atau kalau kalian ngeliat video saya yang dulu-dulu Itu suara saya masih kayak malu-malu Nah untuk sekarang mungkin suaranya malu-maluin ya Tapi gak apa-apa Saya tuh pengen jadi diri saya apa adanya Pengen yaudah kayak gitu Video apa yang saya shoot yang ada di rumah saya ya Bakal saya ngeliatin sama kalian Kalau itu emang masuk ke kamera Dan bakal saya jelasin gitu Oke lanjut aja ke videonya ya Jangan kebanyakan cerita Nah ini saya tuh lagi mau masak nasi goreng Ini tuh bener-bener video fresh banget ya Hari Jumat Karena bak suami kan lagi cuti Makanya saya buru-buru masak nasi goreng Udah jam setengah tujuh Katanya bak suami udah lapar banget Nah kemarin kan saya beli itu ya Keranjang yang bolong bawahnya Yang buat di wastawel Jadi sekarang saya tuh kalau Ngebuang sampah atau apa-apa Saya naruhnya disitu Karena kemarin ada bunda siapa ya Saya tuh lupa komen di video saya Katanya bunda tolong ya Kalau buang sampah itu jangan di wastawel gitu Oke saya bakal turutin gitu ya Selagi itu komennya positif Dan emang bagus buat diri saya sendiri Ya bakal saya ikutin juga gitu Sarannya Jadi kalau kalian komennya yang baik-baik Ya insyaallah bakal saya lakuin Apa yang kalian komen gitu Nah lanjut aja ke videonya Saya udah selesai ngirisin Bawang merah Bawang putih Laju Disini saya mau ngegoreng Bumbunya Ini ditumis-tumis Sampai baunya itu harum Kalau udah harum atau udah mateng Ya tinggal dimasukin aja Si telurnya Kalau saya masak nasi goreng Itu emang kayak gini ya Jadi telurnya itu sekalian dicampurin Katanya mah Kalau saya ngeliat video teman-teman semua Kalau masak nasi goreng itu Suka dipisah dulu gitu ya Telurnya biar gak bau amis Tapi kok saya gak ngeh gitu ya Masakan nasi goreng saya itu bau amis Atau enggak Yang penting mah bagi saya Rasanya udah pas Nikmat Dan pastinya apa Bikin kenyang dong Pastinya Nah ini Nasi saya masih bener-bener banyak banget Kalian bisa ngeliat sendirikan Jadi sebagian Mau saya masak aja Nah sebagian Kalau emang pak suami Gak mau buat makan siang Ya mungkin nanti Saya kasih ke tetangga saya Yang punya ayam Jadi insyaallah Ini nasinya gak mau badir gitu ya Nah lanjut Untuk bumbu tambahannya Disini saya pakai roiko aja Sama kecap Kalian pasti udah paham banget ya Kalau bunda alia itu Bikin nasi goreng Nah sambil saya masak Disini saya juga mau cerita nih sedikit Kemarin ada bunda siapa Saya lupa komen di youtube itu kayak gini Bunda ini kan udah mau puasa Kenapa bunda gak bikin bumbu dasar aja gitu Biar mempermudah waktu mau masak Buat buka Ataupun buat sayur Nah kalau saya pribadi Emang kurang suka ya Bikin stok bumbu dasar kayak gitu Gak tau kenapa Saya juga heran gitu ya Padahal kan mempermudah Nah Kalau saya gak sukanya tuh Waktu dikeluarin dari kulkas Itu masih keras Jadi kan gak bisa langsung dimasak Ya bisa aja sih Cuman kan Pas di wajahnya itu Agak lama gitu ya Buat nyairinya Nah pikir saya kayak gitu Untuk sekarang Mohon maaf ya Mungkin saya gak bikin stok bumbu dasar Tapi gak tau Nanti ke depannya Saya tuh bakal bikin Atau enggak Nah oke lanjut aja Sebenernya mah ini video malam harinya Ya saya mau unboxing Makanya ini pak suami Masih keliatan seger Belum keliatan kucel Ini kumel Nah kira-kira Bunda Alia buka paketan Apa lagi ya Saya tuh beli gelas Yang lagi kekinian Kayak temen-temen semua nih Saya ngeliat temen-temen semua Kok gelasnya pada cantik-cantik gitu Ya ala-ala korea katanya tuh Nah saya kepengen beli Karena harganya itu Bener-bener murah banget Ini 6 pcs Harganya cuma 35 ribu aja Kalau gak salah nih ya Soalnya saya lupa-lupa ingat Nah link udah ada Di description box Kalau kalian pengen samaan Ayo Segera kalian check out aja Karena ini worth it banget Kalau menurut saya Nah menurut saya Harga gelas 35 ribu Kalian jangan minta yang terlalu tinggi ya Ekspetasinya Ini dateng dengan selamat aja Saya udah alhamdulillah Kalau untuk bahannya Menurut saya sih Sedeng ya Gak terlalu tipis Gak terlalu tebel juga Kalau yang tebel Mungkin harganya agak mahalan lagi ya Nah oke Lanjut aja ke videonya Kalian tadi bisa ngeliat sendirikan Kamar saya bener-bener berantakan Banget banyak sampahnya Makanya ini mau saya beresin dulu Kalau kalian nge Itu kasur saya Emang saya agak geser Mendekat ke jendela Biar apa sih Biar kamar saya itu Terlihat lebih luas aja Gitu ya Nah ini kan Karpet merahnya Tadinya gak saya pake Makanya saya geser Karena pengen saya pake gitu Biar nonton tv-nya itu enak Nah oke Saya udah selesai Ngeberesin yang area bawah Semuanya udah rapi Ini mau saya buka Korden dulu Yang ada di kamar Nah setelah itu lanjut Saya natain bed covernya Karena bener-bener berantakan Banget ya Alea itu lagi suka banget Mainan bed cover Makanya bed covernya itu berantakan Dan lanjut aja ke videonya Ini saya lagi nyapuin kasurnya Pake sapu kasur Banyak banget sisa makanan Nah kenapa banyak sisa makanan Karena kalau malam hari Alea itu bangun Saya itu suka nawarin sama Alea Mau mam gitu Atau mau minum Nah kadang Alea itu pengen mam Entah makan ngemil roti Atau mau minum gitu Makanya ini kasur itu Bener-bener Banyak banget ya Kotorannya Tapi gak apa-apa sih Buat saya mah Yang penting Alea kenya Nah kemarin juga ada yang komen Kayak gini ya Bunda Kalau Alea mau tidur Itu suruh makan yang banyak Biar kalau malam itu Gak rewel Saya juga pengennya kayak gitu ya Tapi apa daya Alea itu sekarang Makannya emang masih dikit Tapi masih mending sih Dibandingkan kemarin Sebelum saya itu menyapih Alea Waktu saya sebelum menyapih Alea Itu bener-bener susah banget Makannya Nah sekarang Waktu udah saya sapih Alea itu lebih banyak kemil Minumnya air putih banyak Terus juga makannya Lumayan banyak Oke lanjut lagi ke videonya Ini saya lagi nyapuin Area teras Dan mohon maaf ya Saya waktu ngebersihin kursi Pakainya sapu Biar gampang aja sih Soalnya gak ada lap di tangan saya Makanya saya itu pakenya sapu Jangan ditiru ya Kalau ini itu kurang baik Dan abaikan juga itu sapunya Yang udah ngebelah dua Sengaja Kalau buat nyapuin teras Saya pakainya sapu yang udah jelek Karena kan kadang Kalau di teras itu Suka ada ee cicaknya Ataupun ee yang lain gitu Makanya saya nyapuinnya Pakain sapu yang udah gak bagus Untuk area teras Ini pagi hari gak saya pel ya Kemarin sore udah saya pel Makanya gak saya pel lagi Kalian bisa ngeliat sendiri ya Saya pas lagi nyapu teras Ini debunya bener-bener Banyak banget Soalnya kan sekarang juga lagi Musim panas kali ya Terus ditambah Kemarin kan saya pernah bilang ya Pak suami saya lagi kerja bakti Benerin jalan Nah jalan itu sekarang Udah rusak lagi Makanya debunya Bener-bener banyak Banget Aduh saya itu sampai Tarik nafas terus ya Soalnya kotor banget Gitu loh terasnya Tapi yaudahlah gak apa-apa Selagi saya masih semangat nyapuin Bakal saya sapuin terus Setelah nyapuin Nanti lanjut ya Saya mau nyiramin Lantai yang ada di teras Udah lama juga Gak saya siramin Makanya pengen saya siramin Biar si keramik terasnya itu Keliatan ceria Kayak yang lagi debing gitu ya Suaranya itu selalu ceria Oh ya masih banyak banget Yang nanya sama saya Kalau berat badan saya itu berapa Berat badan saya itu 45 kilo ya Saya itu kurus Bukannya saya itu gak bahagia gitu Karena emang padatan Saya itu kurus kali ya Saya mau makan sebanyak apapun Ya badan saya itu masih tetap kayak gini Nah kadang juga Saya itu orangnya Males makan Makanya Berat badan saya segitu-segitu aja Ditambah Saya itu kan orangnya rajin banget ya C.I.L.E. memuji diri sendiri Bunda Alia Ma ada-ada aja gitu ya Tapi ya saya pribadi itu orangnya Emang katanya pak suami rajin banget gitu Suka banget beberes Makannya Ya kayak gini Kayak olahraga Tapi olahraganya itu Bener-bener Bikin rumah rapi Nah oke Ini tempat tisunya Buat nonton Alia Jadi Alia itu gak pegang HP Jadi cuma ngeliat dari jarak jauh aja Bener-bener Bener-bener manfaat banget ya Dan sampai sini aja video saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya